dikelolak tanpa minyak tapi pakai airfryer ini kita cek dulu ya tempelnya kita cek ini hasilnya crispy, udah mateng deh yang lebih aja tuh denger kan bunyinya, crispy deh karena nggak pakai minyak dan dalam 10 menit udah kering, lihat nih dan sambil nunggu kita siapin bumbu-bumbunya bawang putih, lombok karena saya bikin banyak jadi pakai bawang enggak ada bawang merah sih ya, pakai bawang bompai 2 oke, bumbai 2 minyak untuk menumis garen Laos, kalian di Belanda susah cari yang tidak susah sih, tidak tiap hari punya yang segar jadi pakai laos ini aja, laos bubuk, laos cabai, roterasi, roterasi termasalah, ikan masih punya, roterasi, oh ya ini terasi, di dalam, di dalam mitrasi, laos, gula jawa, gula jawa, gula jawa gak usah pakai merek deh, terserah mau pakai merek apa, gula jawa sama asem, terus daun salam, yes, ini bumbu-bumbunya, blotter terakhir, sambil nunggu, sambil motong-motongin, ini udah siap semua sebenernya, saya kasih hot water biar ada lembut, cabai udah dipotong, bawang putih tinggal di geprek, gula jawa, ini dari sisa lukis beli di Lapejo, masih sebentar lagi, udara hari ini, ada matahari, tumben, terus 79 derajat, masih dingin sih di luar, dan lele, udah mateng, ini sambil masak, bawang dimasukin, kamu iniin bawang putih, kalau bisa, letakkan semua alat dapur, alat masak, yang tiap hari kamu gunain, itu di tempat, di dekat tempat kamu masak deh, terus juga, selain itu sambil menunggu, ini bawang putih udah, udah diulek, jadi sambil menunggu, sebaiknya kamu juga masukin, beresin semua barang-barang yang udah dipakai, barang-barang kotor, jadi kalau masakan udah siap, dapur tetap rapi, ini udah dipakai juga ditutup lagi, bawangnya biar nggak gosong, ini diberesin dulu ya, so barang-barang udah dimasukin, dibalikin, dapur rapi lagi, tinggal lanjut masak, ini bawangnya udah agak kuning, kita masukin bawang putih, bawang gosong, dikasih ini, seadanya, garam seadanya, masukin, terasi sama laos, terus bentar, ini terasi udah aku masukin, terasi sedikit, terus laos sekitar, potong atau dimemarkan aja, terus ditambah sekarang, bentar, belum, masukin barang-barang lagi, alat-alat bumbu masak saya, sedekat mungkin, ini bahan-bahan udah dimasukin semua, juga pasti enak sekali, udah siap, kompor udah mati, dapur udah bersih lagi, taruh balik kesini biar nggak ngabisin tempat, tadaaa, nah ini, kualinya kamu diamin aja dulu, di tempat yang nggak terlalu panas, di diamin, karena kalau langsung dicuci, atau dimasukin ke pencuci piring, emailnya apa sih namanya ini, ininya bakalan cepet rusak, jadi buat bertahan bertahun-tahun, kamu diamin sebentar, habis itu dicuci pakai, air anget, sama sabun aja, atau nggak pakai sabun juga nggak apa-apa, kamu bersihin aja sama, kertas tisu, siram lagi pakai air panas, terus langsung bisa masukin ke, drawer lagi, ke laci, oke, ini dalam waktu 30 menit, kamu bisa bikin ini deh, bikin keluarga happy, bikin disayang suami lagi, selamat makan, selamat makan, selamat menikmati! selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!